Intro Ada cerita misteri yang tertinggal di jalanan. Ini yang terjadi di Jembatan Cirahong, Ciamis, Jawa Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Ciamis, Tasik Malaya ini biasa ramai saat siang. Namun siapa sangka jembatan yang punya pemandangan elok ini sering memakan banyak korban. Ada dugaan tentang campur tangan gaib dalam kasus jembatan ini. Karena itu, kami mencoba menelusuri. Saat ini saya bersama Pak Hakim sudah berada di Jembatan Cirahong. Ya, Pak Hakim, kita sudah sampai di Jembatan Cirahong ini. Dari informasi yang saya terima memang cukup menarik. Mengandung banyak sekali mitos, banyak sekali cerita-cerita di tengah-tengah masyarakat. Terutama fenomena orang yang bunuh diri. Jadi mereka ada beberapa kejadian, lebih dari dua orang yang mereka mengakhir hidupnya dengan cara bunuh diri. Pasti di tengah-tengah jembatan ini. Ini memang energinya cukup kuat di tengah ini. Apalagi di bawah ini dasar sungai. Sungai yang cukup dalam, di atas ini reka. Ini fenomennya cukup lumayan ini. Auranya sangat besar, aura magisnya ya. Sangat besar. Terutama kalau kita melintasi rel di atasnya itu banyak sekali jangguan atau dorongan-dorongan. Soalnya kita menginginkan untuk terjun. Apa benar ada campur tangan gaib di jembatan ini? Seseorang tiba-tiba berlari ke arah rel kereta. Sepertinya ada makhluk yang merasuk keraga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Sayang, makhluk ini enggan berbagi informasi dengan kami. Kali ini ada makhluk lain yang datang ke tubuhnya. Sahak, iya sahak. Kalian masih kurang buah saat lagi kemari. Karena kami belum mendapatkan informasi yang bagus. Ya, pandang kurus ini mau dia nanti datang. Nanti kami tunggu ya, karena kami membutuhkan informasi. Ya, ya sudah keluarkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamu, siapa Anda? Ya, ya, ya. Kalian yang mau terlindungan saya. Siapa ini? Benar siapa ini? Raja Pola Alam Baruhan. Kau tahu, malah, nah. Ayang nyawa baik urusan lain. Kau tahu. Kau ingin mengetahui sejarah dari jembatan Turahong ini. Dan banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Bahwa jembatan ini banyak sering atau sering digunakan orang-orang untuk mengakhiri hidupnya. Apa benar itu? Semun. Iya. Jika seorang hamba Tuhan yang sedang dalam masalah. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang bermasalah itu, apa yang mereka lakukan? Saya hidup. Oh, suka dipengaruhi? Iya, nah. Telinganya? Lalu dia loncat ke hadap. Sejak kapan ini dibangun? Satusan tahun. Benar pada saat zaman Belanda? Memang, di asa, di zaman, bangunlah Belanda. Dan jangan. Berarti Aki ikut menyaksikan pembuatan ini. Saya mau. Gimana sih proses pembuatannya itu? Terus yang korban itu sengaja dijadikan, apa namanya, tumbal atau memang terjatuh di saat pengerjaan jembatan, Ki? Ke akhirnya. Malu sana, saya teres. Jina, udah kosong. Kedua, ayo gila lonceng, siap. Awas, siap bentar. Jadi Anda bantu untuk mempengaruhi ya? Nabi dunia hancur. Kenapa sih alasannya, melakukan seperti itu, alasannya apa? Ada keuntungan untuk Anda? Memang ada keuntungan. Seperti apa keuntungannya? Kheji sepados yang lomba putrawaya. Kedua? Kedua. Memang itu untuk domba di sini. Terus kenapa sering ada perwujudan yang mengganggu orang-orang yang lewat ini? Itu anak buahnya Aki atau gimana? Kalau Aki suruh? Memang saya suruh. Sebab begini. Hari di lembur-lembur lainnya supaya digiankan kotak. Kotaknya naon? Buat ngisi duit? Lain. Apa ya? Di bareng. Pak lang. Lang? Lang. Dia makam ramat, rohan. Oh gitu. Jadi Aki minta dibikinin makam? Atau petilasan. Atau petilasan. Akan ada kemurban terus? Ayo. Terus apa namanya? Kalau ada orang yang berputus asa gitu melewati tempat ini Aki mengaruhi mereka. Ya. Aki tiupin. Ayo. Guna loncat siap. Ayo. Guna loncat siap. Siap. Jadi batu raing siap. Ayo loncat siap. Terus tadi itu kenapa Ki? Waktu saya kan pernah melakukan media mediumisasi juga gitu. Dari beberapa makhluk yang masuk kok mereka dilarang untuk bicara itu emang Aki yang larang. Kenapa harus dilarang? Apa harus Anda yang berbicara langsung? Kenapa dilarang Ki? Memang saya larang. Alasannya apa Ki? Dari dulu Ayo membunguh diganggu. Aku memang usah. Tapi Ayo enak. Karena kami. Kenapa Ki merasa terganggu Ki? Apakah karena kami akan meluruskan sebuah mitos? Apakah kami akan memberikan sebuah pembelajaran? Memang kemari saya sudah berhawasan. Ayo saya sudah berhawasan. Saya sudah berhawasan. Yang suka mengwujudkan diri di sekitar jembatan itu siapa? Kan KP-nya ada sosok perempuan atau motor. Aki memang menitah. Menitah. Petra Waih Aki. Berubah saya wujud. Ulah banget, nak. Jorekan banget, nak. Karena saya lebih jorekan banget, nak. Jadi Aki dan sebangsa Aki itu bisa berubah setah hendak hati, ya? Apa tujuannya Ki, perwujudan itu? Perwujudan itu, tak membuat pengusiasian. Yang menurut dia, kos rumah. Kalau kendaraan-kendaraan gaib itu benar ada? Motor hijit. Kenapa motor bisa tiba-tiba hilang? Padahal dia itu masuk ke dalam, pas di tengah itu tiba-tiba hilang. Panakku sudah meletak. Ayo, cocoan. Lumpangnya ke mana Ki, ke mana Ki. Ya, jadi dia. Atau bonceng, nanya. Jadi yang disamarkan itu motornya atau penglihatan orang yang melihat Ki? Pandangan manusia. Jadi seolah-olah berhalusinasi gitu Ki? Melihat seperti wujud tertentu, padahal nggak ada wujudnya. Aroh. Kadang-kadang manusia tersok nunggu. Ya, memastikan ya. Eh, tanah, tanah. Aki masih ada goblok, ya. Terus Aki masih pengen terus seperti itu Ki? Pengen menggoda manusia. Aki, yang diinginkan. Hidup dunia, yang hancur Aki masih kan. Jadi Aki sebenarnya ga bisa menggoda seluruh manusia Ki ya? Saya mohon. Tertentu aja yang Aki bisa goda ya? Mohon. Terutama yang jiwanya kosong. Kosong apa itu. Yang putus asa itu. Aki muslim ga sih Ki? Muslim naon. Orang yang beragama Islam Ki, yang menyembah kepada Tuhan yang Esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aki pasti sering, atau misalnya kan mayoritas muslim sering denger ajar. Dengar, misalnya ngedengar. Suara ajar. Kita memang urusan dewek-dewek. Yang Aki, urusan manusia, manusia urusan. Aki, aki. Di bangsa Aki juga ada kan yang Islam Ki? Dulu di grup Aki, Aki, saya ngedengar-ngedengar manusia. Ya tanah, ngehaun grup Aki itu. Jadi, dipeluluhan Aki dah. Aki juga belajar kepada manusia Ki? Semua. Berarti suka meniru ya, apa yang dilakukan oleh manusia? Apa yang paling Aki? Sering diru dari manusia apa Ki? Sering, 60 jam yang minum. Aki, nggak saan minum. Maksudnya minum apa Ki? Minum. Minum manusia. Gendeng manusia. Lumpangnya kita itu. Seluruhnya. Oh gitu. Aki, nggak saan ya Aki. Ngasahan. Aki. Mabok. Itu jadi liur, silahin. Aki juga ikut itu, ikut liur. Dapetin dia dari mana? Terus Aki gimana bisa ikut menikmati minuman itu gimana Ki? Itu hanya ada di alam manusia? Nanti Aki, kita kan tanya apa manusia. Urusan. Goib-goib, tanya apa manusia. Apa Aki juga ikut minum bersama orang yang sedang bermabuk-mabukan? Mabuk manusia, sok mabuk. Ata-ta-ta, manusia. Setan. Kenapa Anda menyebutnya seperti itu? Aki. Apa yang saya doang? Yang Aki, Aki. Terus yang Aki suka benci terhadap satu manusia itu apa Ki? Yang Aki benci banget gitu. Aki, aku mau ngasuk kejaran itu. Pakai ini nanti sarung, aku mau Aki. Maksudnya yang sholat Ki? Aku Aki. Nggak mau Aki, nggak bisa masuk ya? Apa Aki melihat sinar di tubuh orang itu Ki? Orang yang rajin ibadah Ki? Iya. Sinarnya apa? Warna apa cahayanya? Putih. Kalau Aki misalnya mendengar orang yang membaca Al-Quran, gimana perasaan Aki? Aku lompat oleh kata-kata gitu. Nah, kata itu dah. Lompat Aki. Takut Aki ya? Kenapa ketakutan ya? Kamu, ayo, nggak lompat. Lompat kata-kata. Kalau misalnya nggak lompat, apa yang terjadi Ki? Kalau Aki misalnya nggak kabur. Yang terjadi itu apa Ki? Para ranas di Jerobo Terang. Bang, apa bedanya Ki orang yang sholat sama nggak sholat itu kalau di dunia Aki? Kalau di dunia Aki, namun tuh sholatnya, itu kosnok bebas. Jiwanya itu bebas, Ki? Oh, bebas. Jadi Aki Aki. Nahun Ki, banyak paham Ki. Aki teh sebenarnya wujudnya seperti apa sih? Iya. Oh, ada tanduk ya Ki? Telinga apa tanduk? Tanduk. Terus telinga Aki? Kecil apa gede? Iya, gede, iya tanduk. Iya, nak. Aduh, rada ngetik. Aki ya, di Aki. Aki ya, di Aki. Matak teka karat, ayo, seumur-umur Aki. Bicara dengan kalian. Biasanya nggak pernah ngomong, Ki? Hanya mengganggu aja Ki, ya? Cuma pesan Aki. Apa pesanan ya? Ulasuk ulin kaluhur, iya. Emang Aki nggak mau diganggu atau dilewati manusia? Tapi kalau ada manusia yang mau lewat, gimana Ki? Mereka tidak melihat Aki? Iya, ya. Pemani di daerah dia, nggak senyum KB manusia. Jadi dia. Kalau dia menyebut atau berdoa atau bersikir sambil melangkahkan Kaki? Aduh, Aki nggak setepuat. Aki lompat. Terus setelah Aki sekarang bicara sama manusia, terus gimana? Masih ganggu lagi? Tapi Aki ada yang nanya, tujuan mana itu sebenarnya naon. Hayang Melu Aki, gitu. Kita hanya ingin mencari informasi, karena masyarakat Ciamis, gitu, pada umumnya, gitu, mengetahui tentang keangkeran jembatan Cirohol yang sering digunakan untuk pelu diri. Kita mencoba untuk menguap misteri itu, gitu, dan memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat, gitu, bagaimana mensikapi sebuah tempat, gitu, gitu, terutama makhluk seperti Aki ini, gitu. Cuma itu aja sih, Gim. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di dua dunia. Sampai kan aja apa yang Anda ingin sampaikan. Kalau, apa namanya, malam Jumat. Kenapa malam Jumat, Aki? Tolong Aki. Berek, jangan. Jangan, Aki. Saya nggak setuju, Aki. Karena itu dilarang oleh agama kami, Aki. Memberikan persembahan, sesajen, makanan kepada sebangsa Aki. Tadi temanak? Ya, nggak boleh sih. Apapun alasannya, Aki. Jadi sekali lagi, Aki nggak bisa mempengaruhi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Kalau begitu, Aki sanggup, entah ya? Apa itu? Apa itu? Kenapa? Eta, nanti, kain beras. Kain putih? Ayam buku, luti. Kalau ayah bacaan, pendamkan ke ini, di rumah. Oh, dipendam, ditaruh. Terus? Nah, Aki mau nganggap. Nah? Itu juga nggak boleh, Ki. Atau pendam naol. Itu bikin, Aki, ya. Agama saya, agama kami, agama pribumi di sini mengajarkan kepada kami semua untuk tidak melakukan permohonan, pertolongan dari bangsa Aki. Kalau kita mau memohon pertolongan perlindungan dari gangguan bangsa Aki, kami harus mendekatkan diri kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Dengan zikir, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran. Bukan dengan cara memendam sesuatu. Karena kami yakin, walaupun kami melakukan segala keinginan Aki, bangsa Aki akan tetap menggoda kami. Karena kita hidup masing-masing aja, Ki. Silakan Aki mengganggu dari umat Islam yang memang mereka mempunyai tipis imannya, yang jauh daripada Allah. Silakan Aki ganggu. Tapi ingat, Aki gak bisa mengganggu sama Allah yang dekat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Silakan Aki mengganggu orang-orang Islam yang mabuk-mabukan, yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah, kami gak bisa melarang. Tapi ingat, Aki. Gimana? Nah, itu gak apa-apa. Karena itu sudah merupakan perjanjian bangsa Aki kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjurumuskan manusia menjadi teman-teman Aki. Tapi, selagi dunia hancur, bangsa Akin tetap mengganggu, kan? Iya, betul. Iya, Ki. Itu benar. Itu benar, Ki. Gak ada manusia yang tidak diganggu. Iya. Aku tetap mengganggu. Oke, terima kasih. Oke, keluar sendiri ya. Setelah panjang lebar bercerita, Makhluk ini meninggalkan tubuh Pak Angkis. Pak Akin, dari seluruh liputan kita malam ini, Hikmah apa yang bisa kita ambil malam ini? Iya, menarik ya. Cukup-cukupnya dan cukup banyak yang bisa kita ambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah dan perjalanan kita pada malam hari. Terutama dalam dialog-dialog kita ya. Tanpa disadari, mereka sebangsa jin yang tadi kita berdialog memberikan trik-trik ya. Trik-trik atau apa namanya, tata cara mereka dalam menyesatkan manusia. Langkah pertama, banyak jin-jin itu memohon atau meminta sebuah dibikinkan sebuah mako, petilasan. Agar kita manusia itu menghormati mereka. Memohon apa, menyandarkan apa, perlindungan kepada mereka gitu. Apa, artinya agar mereka tidak mengganggu kita, kita membuatkan sesuatu kepada mereka. Ini menarik. Karena memang banyak dari sekian petilasan, sekian-sekian apa, makom-makom yang ada. Ada campur tangan makhluk gaib di dalamnya, dalam menyesatkan manusia. Lambat laun petilasan yang telah dibangun akan menjadi tempat kemujaan, tempat meminta gitu, tempat memohon. Kepada tentu saja, kepada selain Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanpa disadari juga dia berkata tentang, kalau kita tidak terpengaruh dengan bujuk raya mereka, mereka meminta sesuatu yang lebih ringan. Yang menurut akal kita, logiki kita, ah itu mah gak apa-apa gitu. Mudah dikerjakan. Mudah dikerjakan. Mereka hanya meminta kain putih yang ditanam. Dengan ada bacaan atau diberikan apa. Itu mungkin sangat halus ya. Tetapi tanpa disadari, itu pertama yang mereka minta. Tetapi setelah itu, setelah itu, setelah itu, tentu hati kita akan, setelah nyaman dengan kehadiran mereka, dengan pertolongan yang mereka berikan, kita akan mengambil akhirnya kepada mereka. Itulah cara-cara apa yang sering mereka lakukan. Padahal jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, wala tat tabi hutu wati syaitan. Itu adalah salah satu langkah-langkah syaitan dalam menjurumuskan kita. Khususnya umat Islam gitu. Agar hati ini bisa selalu terjaga dari tipu daya mereka, tentu saja dengan ilmu, dengan amal, soleh, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami sadar, banyak cara mahluk jin menjurumuskan manusia. Tuhan jadi tempat bergantung dari segala gangguannya. Kalau dia menyebut atau berdoa, atau bersikir sambil melangkahkan kaki. Aduh, aki gak setapuat. Aki lompat. Aki lompat.